Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pasca guguran awan panas Gunung Semeru, sejumlah rumah warga di desa terdampak berpotensi untuk direlokasi. Pertanyaannya, jika hal ini betul-betul dilakukan, kemana dan bagaimana proses relokasi tersebut sebaiknya dilakukan? Dan itulah yang akan menjadi topik fact check kita pada hari ini bersama saya, Renu Roksa. Namun sebelum kita mendetailkan desa-desa mana saja yang berpotensi untuk direlokasi, bagaimana kemudian alur dari relokasi itu sebaiknya dilakukan, pertama kali untuk mengawali fact check kita siang hari ini, saya ingin mengajak Anda menyimak pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait rencana relokasi rumah warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, berikut ini. Dua ribuan rumah yang memang harus direlokasi, ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan segera kita bangun karena saya kira semuanya sudah siap. Di awal sekali tadi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ada sekitar dua ribuan rumah warga yang harus direlokasi. Lalu sebanyak dua ribu rumah warga itu kurang lebih berada di desa mana saja. Kita akan melihat di slide pertama pemirsa untuk melihat desa yang berpotensi untuk dilakukan relokasi. Yang pertama berada di kawasan dusun Kampung Renteng, desa Sumber Wuluh. Ini ada sebanyak 60 kakak dan ini membutuhkan lahan seluas 3 hektare. Kemudian masih di desa Sumber Wuluh pemirsa tetapi ini di dusun yang berbeda yakni di dusun Kajar Kuning. Ini jumlahnya lebih banyak ya ini sebanyak 217 kakak dan membutuhkan lahan seluas 10 hektare. Kemudian di desa lainnya yakni di desa Supiturang tepatnya di dusun Curah Koboan. Ini ada sebanyak 330 kakak. Mengapa jumlahnya paling banyak? Karena memang untuk dusun Curah Koboan di desa Supiturang ini adalah lokasi yang paling terdampak dari erupsi Gunung Sumeru kemarin. Dan 330 kakak ini jika direlokasi akan membutuhkan lahan seluas 15,4 hektare. Nah setelah kita mengetahui dari wilayah mana saja yang akan direlokasi atau yang berpotensi direlokasi muncul pertanyaan berikutnya. Kemana sebetulnya mereka akan direlokasi? Kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat dan mendapatkan jawabannya. Ternyata untuk lokasi-relokasi jika ini betul-betul akan dilakukan ini berada di kawasan Kecamatan Candipuro tersebar di dua desa. Yakni pertama adalah desa Sumber Mujur dan desa Penanggal. Seperti yang kita ketahui bahwa dua desa ini menjadi salah satu lokasi pengungsian ketika erupsi Gunung Sumeru terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 kemarin. Dan setidaknya ada sekitar 2.000 rumah yang akan direlokasi ini sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi Dodo saat melakukan peninjauan di kawasan terdampak erupsi Gunung Sumeru beberapa waktu lalu. Kemudian memirsa kita harus melihat syarat wilayah yang nantinya akan dijadikan lokasi-relokasi. Kita menuju ke slide berikutnya. Ada tiga hal yang harus diperhatikan bersama di sini untuk wilayah relokasi. Yang pertama dua desa tadi yakni desa Sumber Wulo dan desa Penanggal ini harus aman dari sisi ancaman. Kemudian berikutnya keberadaan sumber daya airnya ini harus terjamin karena tidak bisa dibungkiri bahwa air menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk bisa survive atau untuk bisa bertahan hidup. Dan yang terpenting lagi adalah relokasi ini tidak hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek atau jangka menengah saja. Melainkan harus berorientasi pada tujuan jangka panjang. Ini adalah tiga syarat untuk wilayah relokasi yang rencananya akan diletakkan atau dipusatkan di kawasan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Berikutnya kita akan menyimak bagaimana pernyataan dari Bupati Lumajang Tori Kulhak mengenai skema ataupun rencana dari relokasi sekitar 2.000 rumah warga di Lumajang Jawa Timur. Kalau sudah ada titik yang pasti kita akan segera merapikan dan menata bagaimana jalannya kemudian air bersihnya yang nanti menjadi pelayanan dasar, fasilitas dasar untuk rumah dan pemukiman baru. Listrik bagaimana kemudian fasilitas umum tempat ibadah di mana tempatnya. Persis kita akan menata seperti perumahan baru. Ya sudah terkonfirmasi tadi disampaikan oleh Bupati Lumajang Tori Kulhak salah satunya adalah air yang menjadi fasilitas paling dasar untuk nantinya relokasi warga. Berikutnya kita akan mengetahui kemudian setelah relokasi ini akan betul-betul akan dilakukan bagaimana prosesnya. Kita menuju ke slide berikutnya. Nah ini adalah tahapan proses relokasi jika nantinya sekitar 2.000 rumah warga ini akan dipindahkan seperti itu. Yang pertama perlu dilakukan. Perlu dilakukan kajian sebelum relokasi. Lengkap pemetaannya pemirsa dari aspek geologi, morfologi, kemudian dari sisi sungai dan air tanahnya. Ini perlu dilakukan kajian mendalam. Bukan kajian yang hanya ala kadar yang seperti itu. Karena sekali lagi bahwa orientasi dari relokasi ini adalah untuk tujuan jangka panjang. Berikutnya adalah edukasi kepada masyarakat agar mau untuk direlokasi. Ini menjadi salah satu challenge atau salah satu tantangan dari pemerintah daerah untuk mau mempersuasi warga supaya mau untuk dipindah rumahnya. Karena memang kalau di beberapa kejadian warga ingin tetap bersikukuh tinggal di tempatnya karena dengan beberapa alasan. Salah satu yang paling biasanya paling menonjol adalah mereka sudah lama belasan hingga puluhan tahun tinggal di situ. Nah inilah jalan satu tantangan dari pemerintah daerah jika rencana relokasi ini betul-betul dilakukan. Berikutnya Bupati Lumajang Tori Kulhak akan menggunakan tanah milik perhutani. Tadi kita sudah bahas detailnya berapa hektare untuk menjadi lokasi-relokasi dari masing-masing desa. Seluas 6 hektare untuk relokasi para korban. Dan yang terakhir adalah persiapan fasilitas umum untuk masyarakat. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Tori Kulhak, Bupati Lumajang. Yang paling mendasar selain ketersediaan air juga untuk mengenai infrastruktur jalan. Kemudian ketersediaan listrik ini juga tidak boleh diabaikan. Harus tetap menjadi concern. Jadi ketika warga dipindah ke situ, ke wilayah relokasi, maka segala sesuatu infrastruktur pendukungnya sudah siap dan masyarakat bisa dengan cepat meninggali wilayah itu. Kita tadi sudah menyimak statement yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan relokasi. Juga sudah menyimak tadi baru saja statement yang disampaikan oleh Bupati Lumajang Tori Kulhak. Berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak kutipan pernyataan dari Kepala BNPB di slide berikutnya. Yang nilai JNTNI Suharyanto yang mengatakan, apabila lahan sudah siap, kami akan bantu pembangunannya. Nah, selama menunggu, pengungsi mendapatkan dana tunggu selama 6 bulan. Untuk rumah yang mengalami rusak berat akan mendapatkan bantuan Rp50 juta. Sedangkan Rp25 juta yang sudah tidak bisa ditempati lagi dibangunkan di lahan baru relokasi. Sekali lagi, ini adalah statement yang disampaikan oleh Letnan Jenderal TNI Suharyanto selaku Kepala BNPB pada tanggal 13 Desember 2021 kemarin. Pemirsa relokasi rumah warga pasca bencana menjadi hal wajib untuk menghindarkan warga dari potensi bahaya di kemudian hari. Alangkah baiknya, relokasi yang dilakukan ini bersifat jangka panjang. Tetapi berkaca di kejadian erupsi Gunung Semeru. Sebaiknya ini menjadi warning bagi pemerintah daerah khususnya untuk melihat lagi sampai saat ini adakah rumah yang berpenghuni di jalur rawan bencana tidak hanya gunung berapi namun juga bencana lain seperti longsor dan banjir bandang. Jika ada, maka relokasi rumah warga bisa menjadi opsi yang diambil. Sehingga relokasi bukan lagi menjadi hal yang dilakukan pasca bencana melainkan bagian dari rangkaian mitigasi sebelum terjadi bencana. Sementara demikian paparan fact check untuk kali ini. Eva, saya kembalikan ke Anda. Maik, terima kasih Reno Reksa untuk pemaparan Anda.